Selanjutnya penasehat hukum dari Terdakwa Arif Rahman Arifin mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan untuk menyalin DVR CCTV kompleks Duren 3 sejak DVR diambil dan dikembalikan ke Pores Jakarta Selatan. Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Baikuni untuk mengakses dan menyalin DVR CCTV melainkan Cuk Putranto. Terdakwa Arif Rahman Arifin memiliki kirka dan dapat membaca situasi manakala suatu hal dianggap janggal maupun berpotensi menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Sehingga dari terdakwa Arif di atas ketidaktahuan perihal kronologis kejadian yang sebenarnya tidak dapat dianalogikan sebagai ketidakmampuan untuk mencari maupun mendapatkan informasi dari beberapa sumber sebaliknya. Sumber sebaliknya hal tersebut merupakan salah satu keahlian dari seorang anggota kepolisian. Bahwa kami penasehat hukum berkeberatan dengan pernyataan di atas karena berdasarkan alat bukti keterangan Arif Rahman Arifin dan alat bukti saksi Ferdi Samu yang bersesuaian bahkan seharusnya dapat dengan mudah dipahami oleh saudara penutup umum bahwa tidak mungkin terdakwa Arif Rahman Arifin mengetahui peristiwa sebenarnya yang terjadi di komplek Duren 3. Dikarenakan terdakwa Arif Rahman Arifin hanya seorang anak buah yang sedari awal sudah dikondisikan dengan tangisan oleh atasannya saksi Ferdi Samu berserta istrinya Putrin Chandrawati. Kebohongan secara masif dan bersama-sama oleh Kuat Maruf, Ricky Rizal, dan Richard Eliezer yang pada waktu itu belum mengakui dan masih menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi di komplek Duren 3. Ketidakjelasan informasi dari Humas dan Kapolres, Jakarta Selatan. Dan selanjutnya tangisan hingga teriakan dengan nada tinggi berisi ancaman dari saksi Ferdi Samu untuk memustahakan salinan dekawan CCTV dan laptop Microsoft Surface. Bahkan dalam bersidangan saksi Ferdi Samu sendiri mengakui sama sekali tidak pernah memberitahukan kejadian sebenarnya terkait peristiwa di komplek Duren 3. Serta dengan nada tinggi membantah laporan yang diberikan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin terkait dengan temuan salinan rekaman DVR CCTV. Tiga, bahwa selanjutnya pendapat saudara penutup umum yang menyatakan bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin seharusnya mencari maupun mendapatkan informasi dari berbagai sumber karena merupakan salah satu keahlian dari seorang polisi, merupakan pendapat yang menunjukkan. Saudara penutup umum tidak jujur terhadap fakta bersidangan karena telah diketahui bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin ketika dihadapkan pada saksi Ferdi Samu sudah mencoba mengonfirmasi bahwa beliau melihat almarhum Joshua masih hidup ketika saksi Ferdi Samu sampai ke TKP. Namun saksi Ferdi Samu malah menyatakan yang beliau lihat adalah keliru dan mengancam terdakwa Arif Rahman Arifin. Selain hal tersebut, pendapat saudara penutup umum tersebut sangat tidak masuk akal karena pada faktanya sumber lain yang sekiranya relevan dengan pengungkapan peristiwa di komplek durian tiga tersebut adalah keterangan dari terdakwa Riki Rizal, terdakwa Kuat Maruf, terdakwa Richard Eliezer, dan terdakwa Putri Chandawati yang pada saat itu masih berbohong dan menutupi peristiwa yang sebenarnya terjadi di komplek pori durian tiga. Sehingga dengan demikian, jangankan terdakwa Arif Rahman Arifin yang hanya menjalankan fungsi pengamaran internal, penyidik perkara tersebut pun saat itu belum mengetahui fakta atau kronologi kejadian yang sebenarnya benarnya. Bahwa selanjutnya kami penasar hukum terdakwa menolak dengan tegas tuduhan tidak berdasar dari saudara penutup umum sebagaimana disebutkan di atas, dikenakan pada faktanya berdasarkan alat bukti saksi Irfan Widianto, alat bukti Abdul Zafar, alat bukti saksi Afuk, saksi dan alat bukti terdakwa Arif Rahman Arifin, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Arif Rahman tidak pernah memerintahkan untuk mengambil atau menyalin DVR CCTV. Bahkan terdakwa Arif Rahman telah terbukti tidak pernah terlibat dan mengetahui mengenai proses pengambilan, penguasaan dan pengaksesan DVR CCTV komplek durian tiga tersebut. Sejak pada saat diambil sampai dengan DVR tersebut dikembalikan ke Pores Jaksel. Ada pun selain hal tersebut, keterangan saksi-saksi di atas juga membuktikan bahwa terdakwa Arif Rahman tidak pernah menyuruh saksi Baikuni Wibowo untuk mengakses atau menyalin isi DVR tersebut karena yang meminta saksi Baikuni mengakses dan menyalin adalah saksi Cuk Putranto sebelum kedua saksi tersebut menemui terdakwa Arif Rahman untuk memberitahukan adanya isi rekaman tersebut.